Final turnamen Piala Asia U23 berlangsung cukup sengit yang mempertemukan antara tuan rumah Uzbekistan melawan Arab Saudi Mereka saling jual bereserangan dengan teknik tinggi Determinasi adu sekil dan mempertontonkan aksi individu yang memukau Namun pada akhirnya Arab Saudi berhasil mengalahkan Uzbekistan dengan 2 gol tanpa balas Hal ini dikarenakan permainan Arab Saudi benar-benar taktis Mereka melakukan defense yang bagus sesekali melakukan counter Pertahanan mereka, mereka galang dengan rapi serta disipin yang ketat Sekali mereka melakukan counter dengan strategi dan didukung dengan skill yang mumpuni Yang rata-rata skill individual mereka di atas pemain-pemain Uzbekistan Dan sampai akhir peluit panjang dibunyikan Arab Saudi mampu memimpin dengan 2-0 Sehingga mereka meraih juara dalam turnamen ini Tidak hanya menyerai juara Tapi mereka juga meraih beberapa penghargaan Di antaranya penjaga gawang terbaik Nawaf Berhasil menjadi penjaga gawang terbaik dalam hal ini Tidak hanya penjaga gawang terbaik Mereka juga meraih best player Pemain terbaik Yang diraih oleh Hassan Dan juga tim Arab Saudi sendiri keluar sebagai tim paling pair play Dan mendapatkan piala Kita lihat inilah nawaf penjaga gawang Arab Saudi Yang tanpa kebobolan dalam setiap pertandingan Mereka berpresta Mereka berhasil meraih banyak penghargaan dalam hal ini Satu-satunya penghargaan yang lepas dari Arab Saudi Yaitu Topsor Gawang terbanyak diraih oleh pemain Korea Selatan Yaitu Choi Young-woo Kita lihat inilah juara 2 Uzbekistan Mereka nampak bangga menerima pengalungan medali sebagai juara 2 Dan inilah The Champion kita Arab Saudi Arab Saudi merayakan kemenangannya Mereka kembali meraih juara piala Asia U23 Nah yang menggelitik dalam pertanyaan kita Apakah suatu saat Indonesia akan mampu mencapai juaranya juga Setelah dalam penatian yang cukup panjang Tak kunjung berhasil Bagaimana menurut teman-teman Apakah suatu saat Indonesia juga layak menjadi juara Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!